Eh, sekarang hidup di dunia kamu sudah berkeluarga Setidaknya kamu itu kalau pengen dihormati Kalau kamu pengen dirajakan oleh istri kamu Setidaknya kamu bisa meratukan istri kamu Bapak lebih baik hidup sendiri, Bu Daripada Bapak mempunyai istri yang suka berselingkuh dan berbuat dosa dengan pria lain Yang tidak bisa menjaga kehormatan suaminya Terima kasih telah menonton Ku rasakan cintamu saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu selalu dekat denganku Saat ku tata bintang Kau tampakan jilamu Dalam gelapnya malam Ku setia menjagamu Ku rasakan hadirmu Di setiap mimpiku Dan bila kita bersama Ku inginkan dirimu selalu dekat denganku Mau minta bantuan sama siapa lagi ya Mana tanggungan udah dimana-mana Gini kalau jadi orang melarat Apa-apa harus ngutang Apa-apa harus ngutang Sedangkan hidup aku Cuma gali lubang tutup lubang Ngutang sana pinjem sana bayar sini Gak tau deh Nasib aku ke depannya itu bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Pak Irti Ada apa Pagi-pagi kamu sudah melamun disini Aduh ini kebetulan nih Gak ada Pak Irti nih Kenapa, kenapa, kenapa Saya itu membutuhkan teman untuk curhat, Pak Irti Curhat? Iya, Pak Perihal apa itu? Perihal rumah saya yang sudah disita oleh pihak bank, Pak Loh, 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 loh Kok bisa, Romy? Emang masalahnya kenapa, Romy? Saya itu meminjam uang kepada pihak bank Dengan jaminan sertifikat tanda saya, Pak Terus? Saya kemarin kan buka angkringan, Pak Iya Usaha saya itu bangkrut, Pak Tidak membuahkan hasil Jadi saya tidak bisa melunasi hutang-hutang saya kepada pihak bank, Pak Kalau saya mengajukan BPJS untuk rumah saya bisa nggak, Pak? BPJS untuk rumah? Yang mau disita itu, Pak Gak bisa, Romy Romy, Romy Kamu kalau ingin berbisnis Seharusnya kamu harus mempunyai modal sendiri Jangan mengandalkan uang hasil pinjaman Kalau seperti ini keadaannya Kamu bakal tersudut seperti ini Pemikiran saya kemarin itu, Pak Ketika saya meminjam uang kepada pihak bank Saya berpikir bahwasannya Saya itu bisa mengelola uang yang dari bank itu, Pak Untuk bisa melanjutkan hidup saya ke depannya, Pak Eh, tahu-tahu, Pak Romy, Romy Saya bangkrut Antrian saya sudah habis Uang saya sudah ludes semuanya, Pak Ya, enggak saja itu Adalah cobaan bagi kamu Lain kali Kalau kamu mau berbisnis atau berwirausaha Kamu itu harus mempunyai modal sendiri Ya, minimal 80% Sisanya kamu boleh pinjam Tapi kalau semuanya hasil pinjam Ya, keadaannya memang seperti ini, Romy Kalau seperti itu ceritanya Saya tidak bisa bantu apa-apa, Romy Pak, setidaknya Bapak itu kan toko masyarakat di sini, Pak Bapak itu bisa memberi saya masukan, Pak Tentang masalah saya ini, Pak Gimana secaranya saya mendapatkan jalan keluarnya, Pak Seperti itu, Pak Ya Saya ini sudah terlilit banget, Pak Sama tanggungan, Pak Jalan keluarnya satu-satunya Kamu itu harus bekerja Setelah kamu dapat pekerjaan Yang sekira kamu itu mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan Baru Kamu ngomong baik-baik ke pihak bank Untuk minta kelonggaran waktu Begitu Sebenarnya pihak bank itu minta pencikilan saja, Pak Nah Maka dari itu Gak ada uang sama sekali, Pak Tahu sendiri, Pak Kerjaan sekarang susah, Pak Tahu zaman publik, Pak Mau kecing kita pakai duit, Pak Ya pokoknya kerja Kalau kamu cuma tahunya mengeluh Tidak bekerja Ya sudah Tinggal menunggu waktu saja Bagaimana? Itu pendapat saya Ya Ya, Pak Pendapat bapak saya itu disuruh bekerja Ya Kamu bekerja apa, Pak? Ya, kamu usaha dong Cari pekerjaan Usaha, Pak Saya suruh usaha, Pak Uang saya sudah habis untuk usaha, Pak Coba kamu datang ke Pak Rufik Siapa tahu ada pekerjaan di sana Lumayan loh Saya dengar-dengar gaji pegawainya itu lumayan Pak Rufik Ya Itu kan khusus orang petani, Pak Loh Emang kamu tidak mau berusaha Kerja di slep padinya, Kek Kerja di mananya produksi jagungnya atau gitu Atau saya jadi rampok saja ya, Pak? Saya orang pertama yang bakal mentungin kamu Loh Gimana? Pak Kalau saya dibentungin oleh Bapak Saya pastikan rumah Bapak duluan yang saya rampok Oke, kalau kayak gitu Siapa yang terlebih dahulu? Saya mau kerja sama Tarfik saja Mau ambil pentungan di belakang itu? Enggak, enggak Enggak, enggak usah kayak gitu, Pak Saya itu ngerti sama Bapak dulunya Ya sudah Kalau kayak gitu Kamu ikutin Saran dari saya Kalau gitu Saya permisi dulu Mau jalan-jalan Tolong saya dong, Pak Masukin saya Assalamualaikum Kalau, kalau Pak Kalau Pak Ferry nggak mau bantu saya Saya mau minta tolong sama siapa, Pak Akhirnya sampai juga ke alamat tujuan dengan selamat Utamakan selamat Baru enak Hehehe Permisi Sayang Aduh Lalu kamu di tadi, sayang Iya, sayang Barusan baru sampai Jangan-jangan di parkir di sini motornya Bahaya Pokoknya bahaya Kenapa? Ada bahaya apa? Kamu tapi aman kan yang lewat sini barusan? Loh, situasi kondisi aman tentram Kalau nggak aman Kalau nggak aman Aku nggak bakalan masuk sayang Tapi kamu jangan ada-ada dong Nanti bisa dilihat suami aku Tapi aman beneran kan? Aman sayang Udah Kalau udah ketemu Memang udah tadir Setidaknya Kita Saling nyaman kan? Kalau nggak nyaman Nggak mungkin seperti ini Iya Tapi masalahnya aku ini masih belum siap sayang Kalau ada masalah sama suami aku Jangan, pokoknya jangan Parfum baru Coba cium Iya Udah kecium sampai ke sini Nggak perlu aku cium Udah kecium Kamu beli parfum di mana sayang? Di Wonosari sayang Dekatnya Swalayan Sebelah kanan Oh di sana Iya Sayang Rumahnya cukup luas ya Nanti Suatu saat Aku pengen Merubah sertifikat tanah ini Komo sih nanti sih? Itu harus direncanain dari sekarang Soalnya kalau ngebah-ngebah kayak gitu Itu butuh waktu yang panjang Iya Bukan cuma satu hari jadi kayak gitu Iya Minimal setengah Setengah tahun sayang Iya mungkin sayang Aku soalnya kurang tahu juga Tenang Aku kan Keliharaan terus Bukan bermaksud aku cuma main-main Aku mempunyai kenalan-kenalan yang aku butuhkan Oh Apalagi cuma Merubah sertifikat tanah Semudah mengembalikan telapak tangan Oh jadi gitu Mengembalikan Mengembalikan Iya Iya jadi gitu sayangnya Dan nanti aku siapin ya Aku juga mau cari dulu dimana suami aku Naruh kayak gituan Loh Seharusnya sayang itu tahu Dimana letak Berkas-berkas penting suaminya Masa Istri gak tahu sih Wah tiap malam Tiap hari Bersamanya Aku kan gak tahu Iya sebenernya Kamu ngelakuin apa aja sama suaminya Tapi Di pikiran aku Lost Terus Intinya kamu bersamaku Udah cepet sayang Bentar sayang Aku cari dulu Kamu tunggu disini ya Oke oke Aku masuk ya Enggak enggak Tunggu disini aku cari dulu Memang ya Wanita itu Harus dilembutin dulu Di elus-elus dulu Ujung-ujungnya Kan kita dapet Aku gak habis pikir Gimana rasanya aku Mempunyai rumah Secepat itu Tanpa melalui Kerja keras Tidak meluangkan uang Sepeserpun Jadi enak Sertifikat dirubah Istri Dapat juga Satu kali melompat Dua sungai Terlampaui Tapi mana ya Lama banget Vina itu Takutnya suaminya datang Kebiasaan suaminya pake Kopi Nih aku udah dapet Coba coba Dicek lagi ini bener atau enggak ya Soalnya aku Barusan kurang jelas Sertifikat Bentar 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 Oh Atas nama Feria Digunawan Wah Kok apa sih Kan suami aku tuh juga masih muda Dibilang Pak Gak apa-apa Cuma bacaan Iya Tapi aku percayakan sama kamu ya sayang Kamu tuh harus urusin semuanya Balik nama dengan secara cepat Tanpa kita tuh nunggu waktu yang lama Tenang sayang Rumah Sertifikat sudah dirubah Kamu harus menceraikan suaminya Dan kamu harus menikah denganku Ya tapi tunggu dulu Kamu tuh bisa dipercaya apa enggak Makanya Tunggu selesainya sertifikat Langsung kamu ambil rencana Iya iya Udah gampang Gampang pokoknya gampang Ya udah sayang Aku pamit dulu ya Ya hati-hati ya Kamu jaga diri baik-baik Iya aku pasti jaga diri baik-baik kok Di sana pulang Jangan sampai keliatan tetangga-tetangga disini Permisi sayang Hati-hati ya jangan sampai keliatan orang Aduh Jangan terlalu takut Ya takutlah Rencana masih belum selesai nanti keliatan Lewat sini bisa 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 Tapi pelan-pelan nanti kamu Jatuh lagi Ngapain jatuh Selagi ada kamu Aduh Aku-aku rada rasa hati kayak gini Berat banget ya Eh tapi enggak mau deh Pokoknya aku harus udah sesuai sama rencana awal aku Aku harus pergi ninggalin suami aku Dan aku bakalan cari kesenangan sama laki-laki itu Lagian karena aku tuh udah nggak betes sama suami aku Aduh Aduh Boro-boro mau bahagia Hidup bertahan aja aku tuh susahnya minta Ampun hidup sama dia Enggak deh enggak deh Daripada nanti aku kurus kering Mati kelapaan sama suami aku Lebih baik aku tuh cari kesenangan sama orang lain Uff Jangan susah banget lagi Hmm Aku harus cari kemana lagi ya orang itu Selama bertahun-tahun sudah cari kesana kesini Ke desa sana desa sini Tetep aja belum ketemu Kira-kira kemana ya perginya orang itu Sudah cari bertahun-tahun tetep aja nggak ketemu Sudah Sudah sejuruh orang buat cariin Iya Aku cari sendiri sampai pergi ke desa-desa belusukan kayak gini sudah Pasang pamflet sudah Lewat online juga sudah Tapi kok Belum dapet hasil ya Nihil terus ya Aduh semoga deh hari ini aku ketemu sama orang itu Kalau enggak Enggak tahu lagi deh harus cari kemana Sudah putus asa juga Ini desa terakhir aku cari orang itu Kalau belum ketemu juga Kayaknya aku harus cari desa sebelah juga deh Tapi kan disana sepi ya Nggak ada orang Aduh gimana ya Mas-mas permisi mas Iya mbak Ada yang bisa saya bantu mbak Ada yang mau saya tayangkan mas Oh iya 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 saya tahu saya tahu Mbak pasti mau bertanya alamat kepada saya Ya begitu kan Karena mbak orang baru disini Betul kan mbak Bukan mas bukan Ada masalah lain yang perlu saya tanyakan sama masnya Perihal apa ya mbak Ini penting mas Gimana kalau kita ngobrolnya Duduk atau gimana gitu Kalau cuman berdiri kayak gini saya sudah pegel mas Dari tadi saya sudah keliling desa sini mas Oh gitu Di belakang juga ada tempat duduk Kok mbak bisa duduk di belakang Iya Gimana mbak Ada masalah apa mbak Duduk dulu mas Saya masih mau telepon teman saya soalnya penting Masnya tunggu disini dulu ya sebentar Maaf kalau saya mengganggu waktu mas Tapi saya perlu sebentar saja sama mas Gimana? Baiklah saya tunggu mbak Ya sudah mas duduk dulu mas Aku harus cepetan telepon Adi Kalau aku sudah ketemu sama orang yang dicari Halo Adi kamu dimana? Cepetan kesini Sepertinya aku ketemu sama orang yang kita cari selama ini Iya Kalau dari ciri-cirinya Ya persis Adi Makanya kamu kesini Kan aku juga kurang tahu Betul sama orangnya yang tahu banget kan kamu Ya sudah Adi cepetan Soalnya aku juga gak enak Orangnya kayaknya ada acara gitu deh Iya kayaknya tokoh penting di desa ini Dari pakaiannya sudah formal gitu Takut keburu orangnya hilang Pergi karena nunggu lama Mending kamu cepetan Sekarang juga kamu berangkat Ya sudah aku tunggu ya Jangan lama-lama Gimana mbak? Udah selesai? Sudah mas Masih tunggu teman saya mas Sebentar aja mas Dia sudah on the way kesini kok mas Sebenarnya ini mbak itu ada keperluan dengan siapa mbak? Sama masnya Sama saya? Iya mas betul Apa pernah kita sempat berkenalan Kenapa mbak bisa ada perlu dengan saya? Tidak mas tidak Saya ini kesini memang kebetulan Lagi cari orang Dan ciri-cirinya itu sama persis sama kayak mas Makanya saya barusan langsung berhentiin mas disini Sebenarnya mbak itu siapa? Saya ini Adalah orang suruhan dari Oma Fitri mas Jadi selama ini Oma Fitri itu sudah cari mas kemana-mana Saya juga cari mas sudah bertahun-tahun loh mas Ternyata ketemunya disini Iya mas betul Mas kenal kan sama Oma Fitri? Untuk apa mencari saya? Ya kan mas cucu dari Oma Fitri mas Jadi Oma Fitri itu sekarang sudah sakit keras Dan Ya Saya ingin bertemu dengan mas Saya ingin bertemu dengan mas Seperti itu Kalau mas mau Mari ikut saya mas Ke kota Untuk ketemu sama Oma Fitri Oma masih mencari saya? Iya mas betul Mas Masih berharap aku pulang Iya mas Kasian mas sudah sakit keras Yang dicari-cari yang disebut-sebut cuma nama mas 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 Ferry kan betul kan? Tapi saya sudah diusir oleh Oma Dan juga Saya tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di rumah itu lagi Mas kalau menurut dari cerita Oma kepada saya Oma itu hanya sekedar salah paham sama mas Pak Ferry Jadi Pak Ferry selama ini berada disini pak? Kamu juga ada disini Adi? Iya pak Soalnya saya lagi nyari Pak Ferry sama Ibu Ega Ya Saya tahu dia mencari saya Iya pak Pak Ferry Pak Ferry sebaiknya pulang ke rumah pak Karena Oma Fitri itu sudah mencari Bapak Dan setelah saya berbincang terhadap Oma Fitri pak Bapak sebaiknya pulang secepatnya pak Walau bagaimanapun kesalahan Oma Dia adalah tetap Oma Oma saya sendiri Seharusnya aku yang lebih mudah Tidak perlu mengikuti hawa nafsu dan egois Saya akan kembali Kapan pak? Yang jelas Bukan hari ini juga Ya kalau bisa secepatnya pak Iya pak Pasian sama Oma Fitri pak Secepatnya lebih Baik pak Kamu Kamu jangan mengatur saya ya Kalau kamu mau mengatur saya Kamu kembali saja Iya Iya pak saya minta maaf saya seperti ini Karena memang sudah tidak tega dengan kondisi Oma Fitri yang semakin hari semakin memburuk Bener pak Adi Iya pak Saya minta tolong sama kamu Kamu cukupi semua kebutuhan Oma Dan panggil dokter terbaik Dimanapun berada kamu panggil saja Demi kesembuhan Oma ya Baik pak Tapi selama ini Oma Fitri itu gak mau pak Gak mau ke dokter Selama pak Fitri itu masih belum pulang ke rumah Bilang aja sama Oma Itu pesan saya Baik pak saya mengerti pak Dan sekaligus itu perintah untuk kalian Kalian mengerti Baik pak mengerti pak Ya sudah Ngomor HP kalian isi Sudah pak Nanti saya hubungin kamu Baik pak Ya udah Kalian bisa pulang Ingat pesan saya Bawain dokter terbaik Untuk Oma Demi kesembuhan Oma Iya pak Baik pak Syukur banget ya pak Kita sudah bisa ketemu sama Pak Ferry sekarang Selama 2 tahun Kita mencari kemana-mana Gak pernah ketemu Ketemunya malah di desa terpencil kayak gini Tapi kita berdua jangan senang dulu Bu Ega Selama Bapak Ferry masih belum pulang ke rumah Kita jangan senang dulu Iya sih betul Tapi kan setidaknya kita sudah bisa menemukan Pak Ferry Iya Ya sudah Bu Ega Sebaiknya kita pulang Ya sudah Mobil kantor nggak di bawah? Ada di depan Bu Oh ya sudah ayo Gimana sayang? Hanya jangka waktu 1 jam Aku bisa merubah semuanya Kamu lihat apaan sih yang? Enggak enggak Aku lihat ini loh Ah masa sih Nih coba lihat Coba coba aku cek ya Tapi kamu ini bener-bener asal ini kan? Ini gak ada yang palsu kan? Soalnya aku takut sayang Nanti ini gak bisa dijadiin barang bukti yang jelas sama suami aku Ngapain kamu harus takut sayang? Wah udah jelas-jelas nih Tanda tangannya Vero Hadigunawan Saksinya kan ada kamu Berarti kamu sudah menyesuji ini semua Ya seharusnya Sudah di stempel nih Biru Seperti birunya jenda Hah? Sayang Harusnya bukan yang namanya aku Ya baru saksi itu kamu Kan yang berhak di sini tuh aku Ngapain kamu nyobot gitu aja sih? Sayang Pemimpin kepala rumah tangga itu kan lelaki Ya juga sih Makanya Jadi gini Aku memperjelaskan lagi terhadap kamu Beb Jadi Kalau semisal Sertifikat ini beratas nama kamu Takutnya Kata Pengacara aku sayang Kenapa? Hmm Kamu belum tau deh Kenapa emangnya? Jadi gini sayang Kalau kamu Sertifikat ini beratas nama kamu Itu tidak bisa kata pengacara aku sayang Soalnya Bisa jadi harta gonogini Nah semisal ini kan sudah jelas nama saya Berarti tidak ada harta gonogini sayang Kalau kamu Masih ada sangkut pautnya sama suaminya nanti Memang kamu mau Rumah ini jadi harta gonogini Kan lebih Lebih baik tutup dengan atas nama aku sayang Udah selesai semua Ya iya aku percaya kok sama kamu Siapa sih yang gak percaya sama kamu Aku tuh lebih percaya sama kamu daripada sama suami aku Iya Karena kalau harta gonogini itu Pasti kan suami aku juga harus dapet Aku gak mau dapet bagi sama suami aku Tuh gonogini itu harus dibagi dua Dengan suami maupun istri Yang terpenting Surat ini sudah dirubah sayang Iya tapi Jadi tinggal kamu Tinggal kamu satu Assalamualaikum Waalaikumsalam Lo ada tamu Iya Pak Ferry Ada kebelahan apa ya Pak Fero Ini sangat penting Pak Ferry Tapi saya tidak bisa memperjelaskan secara rinci Hmm Ada apa ya Pak Fero Kenapa jantung saya ini tiba-tiba kok berdetak kencang ya Kabar baik atau kabar buruk ini Pak Fero Saya kurang tahu Pak Maaf Pak Gak bapak Gak bapak Gak bapak Gak bapak Biar istri bapak yang memperjelaskan terhadap bapak Ibu tahu Iya Pak Tahu banget Pak Ada apa ya Bu Ini Bu Vina Yaudah Pak Daripada bapak itu terus bertanya-tanya Di dalam hati bapak itu timbul pertanyaan Ibu berjelas lagi ya Pak Kalau semua aset di rumah ini itu Udah dipindah tangan ke atas nama Mas Fero Hadigunawan Ini semua atas persetujuan ibu Ibu yang minta Maksud ibu apaan ini Gini Pak Kok aku gak ngerti Bu Pak Apa ini Bu Pak Ibu udah jelaskan Bila Ya Kalau aset rumah kita itu Udah dipindah tangan Atas nama Mas Fero Hadigunawan Jadi bapak disini tuh gak punya kuasa apapun Dan gak punya hak apapun Untuk tinggal lagi di rumah ini Kok bisa Bapak masih hidup ya Bu Iya Kenapa sudah dipindah tangan ini Bu Bapak juga gak menjual sama sekali Tanah dan rumah ini Bu Iya ibu yang minta Karena ibu suka sama Mas Fero udah Loh Daripada ibu nikah sama Bapak Ibu jelin pernikahan sama Bapak Lebih baik ibu suka sama Berandang kayak Mas Fero Udah Udah ibu pindah tangan semuanya Bu Dengerin Bu Ibu Tidak berhak sama sekali Atas tanah dan rumah yang kita tempati ini Ini semua atas nama Bapak Jadi Kalau mau mengubah atas nama Itu harus izin Nama Bapak Ngerti Bu Sebentar Dan juga Kalian berduanya ada hubungan apa Kenapa kalian Melakukan hal seperti ini terhadap saya Ada hubungan intim kenapa Hubungan intim seperti apa Tidak usah diperjelas Setidaknya kamu sudah dewasa Saya pikir kamu sudah mengerti Atas ucapan aku yang barusan ya Jadi istri kamu itu suka terhadap aku Bukan karena apa Karena uang Aku loh Orang kaya juga Jadi aku tidak mau memaksa Istri kamu itu bersama aku Tetapi istri kamu Mau bersama aku Yaudah aku lanjut Gitu maksudnya Bu Iya Bu Taruh dimana kepala ibu ini Dan otak ibu ini Ibu sebagai seorang istri Dari seorang Pak RT Bukan tetangga Bu Malah ibu sendiri Yang membuat masalah di rumah tangga ini Taruh dimana nanti Wajah bapak di warga-warga sekitar sini Bu Cukup Ferry Kamu jangan pernah Menjaga harga diri kamu terhadap orang lain Sedangkan kamu itu tidak bisa menjaga istri kamu sendiri Wah repot kamu Kamu pengen diistimewakan sama warga kamu Sedangkan kamu tidak bisa Mengistimewakan istri kamu Repot Hei diem kamu Kamu sudah merebut istri saya Dan kamu Bu Sebagai istri seorang RT di sini Bu Ibu sudah mencoreng nama baik Bapak sebagai Pak RT Di kampung ini Bu Pak ngapain sih Bapak ini marah-marah Emang Bapak harus gimana Bu Kalau tidak marah Bu Bukan cara Bapak ini marah Emangnya Ibu bisa kembali sama Bapak Enggak Udah Pak Ibu tidak peduli ya Pokoknya intinya sekarang Ibu sudah tidak mau tinggal lagi sama Bapak Ibu mau sama Mas Fero Hei Kau pintar banget ya sayang Memang kamu beneran mau sama aku Iya sayang Karena aku udah gak betan nih sama suami aku Aku udah mau ninggalin suami aku demi Mas Fero Iya Mas Baik iya Rumah tangga yang tidak bisa dijalin dan dirajut kembali Yaitu adalah Ada permasalahan perselingkuhan Aduh Karena perselingkuhan yang ibu lakukan dengan laki-laki ini Itu sudah fatal Seharusnya seorang istri menjaga kehormatan suaminya Bukan malah seperti ini Kamu wanita macam apa Yang tega-teganya mencoreng atau melempar kotoran ke wajah suaminya sendiri Aduh repot Eh sekarang hidup di dunia kamu sudah berkeluarga Setidaknya kamu itu kalau pengen dihormati Kalau kamu pengen dirajakan oleh istri kamu Setidaknya kamu bisa meratukan istri kamu Udah 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 Bapak itu harusnya introveksi diri Udah lah Pak stop Nyalahin ibu semua ini kesalahan berasal dari ibu Ibu karena udah mau cari kesenangan sama orang lain Harusnya Bapak itu introveksi diri Bapak kurang apa Bu Seperti kata laki-laki ini Kamu kurang ajar Bapak harus meratukan istri Bapak sendiri Betul kan? Bener Bapak sudah melakukan itu Bu Tapi Percuma saja Kalau seorang wanita Intinya itu tidak pernah puas Dengan apa yang dia udah dapatkan Dan juga Kalian sudah merasa senang dan merasa bangga Telah mengubah atas nama tanah ini dan rumah ini Dengan nama kalian Ya kan? Tapi Tapi Dalam menurut prosedur hukum Itu tidak bisa Jika tidak ada tanda tangan Nama asli di surat itu Kalian tidak percaya kan? Saya akan telepon pengacara saya Kamu bener sayang kan sama aku? Loh iya sayang tapi kamu gimana? Tadi katanya udah akurat Kalau kayak gini udah disekak kayak gini Kamu mau jawab apa? Kenapa disekak? Dia cuma rukun tentang gak tau apa Dalam satu menit Kamu telepon siapa sih pak? Saya? Bapak itu telepon siapa? Bapak itu tau ya Pokoknya intinya Tanah dan rumah ini Udah atas nama Mas Fero Dek Biar dia tambah marah Karena dia Pikirannya kemana-mana Adek Beneran kan? Bener sayang sama emas kan? Aduh Aduh intinya aku ini udah fix Kalau mutusin Mau hidup bersama mas Fero Dan aku bakalan ninggalin suami aku yang udah Gagal membahagiakan istri Gimana buktinya kalau kamu sayang sama aku? Di depan suaminya coba Gue mau sama mas Fero ya mas? Dadah pak Kalian boleh bersenang-senang dan bangga Atas apa yang kalian lakukan terhadap aku Tapi ingat bu Satu hal Ibu akan menyesali perbuatan ibu hari ini terhadap bapak Tidak akan Semua yang aku jalankan sama istri kamu Tidak ada kata penyesalan Yang adanya Kata Kebahagiaan untuk kita selamanya ya adek Iya Tunggu sebentar Permainan Permainan Baru dimulai Apa sih pak? Permainan apa sih pak? Harusnya bapak itu terima fakta aja Pak Adi Pak Adi selaku pengacara Pak Adi tahu peraturan hukum-hukum yang ada di negara ini Saya tahu pak Pak Adi jika ada seseorang mengubah hak nama dari tanah dan beserta rumahnya Itu bagaimana tanpa seizin dari pemilik asli Pak itu sudah ditandatangani oleh saya pak Kalau begitu itu tidak bisa pak Semua harus bertandatangan atas pemilik hak pertama pak Yaitu atas nama bapak Ferry Baik kalau begitu pak Adi Tolong kamu urus pemalsuan surat-surat ini Dan laporkan yang bersangkutan Biar mereka tahu rasa dinginnya di balik jeruji besi Baik Saya akan memberikan kalian pelajaran Kalian akan diam di dalam jeruji besi Dan kalian akan mendapatkan denda atas penipuan tersebut Pak ibu bukan yang mau ibu bapak Nggak pak ibu nggak mau Ibu mau tinggal sama bapak Ibu nggak mau ikut sama Ferry pak Pak maafin ibu ya pak Kamu tuh nggak bisa tanggung jawab ya Nggak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut kamu Kalian pikir kalian sudah pintar Udah mau mengambil semua hak yang saya miliki Sepandai-pandainya Tupai melompat Dia bakal jatuh juga Nah justru itu Kalau aku ingat Tupai itu melompat Aku nggak mungkin berjalan sampai ke sini Sudahlah Kalian bukan anak TK yang pelupa Kalian tidak bisa beralasan Kalian mau pakai seribu satu alasan Itu tidak bakal mempan terhadap saya Batas kesabaran saya Sebagai seorang suami Sudah diuji sampai batas akhir Oleh kalian berdua Perselingkuhan kalian Sudah mencoreng nama baik dan muka saya Di semua warga-warga di sekitar sini Pak tapi kamu masih belum tahu Warga gua itu masih belum tahu Jadi ada dong kesempatan ibu Untuk hidup sama bapak lagi satu Pak kasih kesempatan dong pak Perselingkuhan itu Tidak ada kata maaf Tidak ada kesempatan lagi Bagi orang-orang yang suka berselingkuh Dan suka Berbuat dosa Seperti kalian ini Saya sekarang sadar juga Ver Bahwasanya Apa yang aku perjuangkan itu Itu di jalan yang salah Berarti saya harus mengikhlaskan Semua Kamu mau meninggalkanku Justru sebaliknya Aku harus meninggalkan Kamu gini aku gitu Berduli Makanya aku mau hidup salah Maafin ibu Sudah tahu salah Tapi kamu masih tetap berjalan di tempat yang salah itu Justru itu Ver Ver Aku juga manusia biasa Ver Yang tidak luput dari kata salah Tapi setidaknya Dari masalah ini aku bisa berubah Orang baik Itu berasal dari orang yang salah Saya tahu Orang yang sudah tahu salah Tapi tetap melakukan kesalahan itu Berarti kesalahan itu disengaja Mengerti kamu Kamu harus mengerti makna dari apa yang kamu ucapkan Dan apa yang kamu lakukan Saya akuin saya salah Permisi Assalamualaikum Kamu tebus di Jurji Besi nanti Udah pergi 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 Oh Pak Ibu 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 Minta kesempatannya Ibu Ibu udah nyesel banget Bapak lebih baik Bapak lebih baik hidup sendiri Ibu Daripada Bapak mempunyai istri yang suka berselingkuh dan berbuat dosa dengan pria lain Yang tidak bisa menjaga kehormatan suaminya Lebih baik Ibu Ibu Angkat kaki dari rumah Bapak sekarang juga Bapak lebih baik menjadi seorang duda Yang hidup sendiri tanpa seorang istri Daripada Bapak memaafkan istri pendosa seperti Ibu Yang suka berselingkuh dengan laki-laki lain Yang tidak bisa menjaga kehormatan suaminya sendiri Pergi dari sini Ya udah Ibu pergi dari sini Pak Pak Ferry Padi Iya Pak Tolong urus berkas-berkas itu Baik Pak Mereka sudah kelewatan Pastikan mereka masuk ke dalam jeruji besi Baik Pak Dan juga Bu Ega Iya Pak Siapkan mobil untuk saya untuk berangkat ke kota sekarang juga Baik Pak, baik Pak Sekarang juga saya akan siapkan Permisi Pak, biar saya proses Pak Aku telah gagal menjadi seorang suami Aku pun juga gagal menjadi seorang RT Aku tidak pantas menyandang jabatan rukun tetangga Padahal aku selalu merukunkan warga-warga aku Yang saling bertengkar Tapi aku tidak bisa merukunkan keluarga aku sendiri bersama istri aku Hei Dinda Masihkah di sana Kau endapkan rindumu hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Hingga kisah yang sempat terhenti